Halo teman-teman jadi disini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat editable text di Adobe Illustrator jadi pertama kita tuliskan saja teksnya misalnya disini saya tuliskan e-sport ini phone-nya boleh apa aja nah lalu saya disini menggunakan appearance jadi kalau teman-teman masih bingung tempatnya nampilin appearance dimana ini ada di sini di Windows lalu appearance nah setelah itu setelah appearance muncul kita klik teks kita ini lalu pilih field add new field ini yang berada disini nah disini kita pilih warnanya misal saya mau bikin build-nya warna putih nah setelah itu jadi kita kontrol di semua di appearance ini misalnya kita yang bagian atas ini berarti stroke-nya di bagian atas ini kita kasih stroke warna atau di bagian atas ini saya tambahkan nah disini ada settingannya juga tempatnya di stokin di klik aja misalnya kayak ini agar dia nggak misalnya ada shape-shape yang lanjut stroke-nya itu nggak ikut lanjut yang agak lebih baik gitu nah setelah itu kita mau bikin outline-nya nah outline-nya karena outline itu nanti saya taruh di bagian bawah makan di bawah field ini saya taruh outline caranya nih di pojok kiri yang di appearance sini add new stroke kita klik aja nah nanti bagaimana muncul ini kita warnain misalnya saya warna hitam tinggal di klik-klik nah ini tinggal ditambahkan ini kita tambahkan ini kelihatan nah seperti ini temen-temen kelihatan kan nah setelah ini kita kasih efek efeknya saya disini caranya kita memberikan efek itu nih ada disini di sebelahnya add new field ini ada efek kita klik aja nah ini pilih yang kita pilih yang work nah ini kita pilih terserah ini kita klik ini nanti ada pilihannya kita jangan pilih yang ini yang atas ini atas sendiri yang tapi nah setelah itu saya mau pilih yang art lower yang nomor 2 ini ya terus saya pilih yang vertikalnya saya tambahin nah efeknya agar seperti ini lalu kita oke nah cara ngetesnya gampang ini sudah bisa diedit seperti ini nah jadi dia tetep bentuknya seperti yang tadi nah setelah itu kita mau memberikan efek apa efek 3d di bawah sini agar ini ada agar kelihatan yang bervolume ini textnya nah caranya kita tinggal double stroke nya ini misalnya gini terus di copy aja nah kita pilih stroke yang bawah tadi nih nih kan ini ada dua stroke nah kita pilih yang ini setelah itu kita kasih fx lagi ini lalu pilih yang distort and transform nah keluarkan ini kita keser ke bawah nah ini yang move nah kita pilih yang vertical ini kita tinggal atur atur aja seperti ini memang ini enggak enggak bisa sepersen sama kayak yang disini enggak jadi misalnya kalau kita bikin custom kita akan bisa ngakalin ininya pakai kita tambahin sama sip lagi jadi biar kelihatan ini enggak enggak seperti kepisah kayak gini jadi enggak ada sudut ini ya Nah kalau disini ya emang itu agak susah cuma enaknya ini bisa jadi template jadi kita cepet ini garapnya nah gini kita tinggal atur aja terus ini yang atas skillnya ini horizontalnya saya kurangin nah seperti ini nanti teman-teman tinggal di oke nah jadi seperti ini nah terus kalau di template saya itu biasanya saya mau kasih kayak highlight di bawahnya sini highlight misal gini saya tambahin stroke lagi nih ini stroke ya saya tambahin lagi nah caranya ngopi biar cepet ini kita tahan Hai kalau nggak salah ini kebetulan saya pakai Macbook jadi kalau di Macbook ini option-option ditahan lalu kita tinggal geser-geser kalau mau diatasnya kita tinggal geser diatasnya sini misal kita mau copy di bawahnya kita tinggal iron ke bawah sambil di tekan option-nya kalau di Windows kayaknya ALD kalau nggak salah ini nah kita kita dapatkan ini stroke yang kedua ini dengan stroke yang baru kita warnin saya mau warna merah nah seperti ini nah setelah itu kita tambahkan efek seperti yang tadi di search transform lalu masuk ke transform nah kita tinggal geser ini nah seperti ini teman-teman tinggal geser-geser seperti ini Hai nah kita udah dapat satu template Hai nah seperti ini teman-teman Nah kita udah dapet satu template Nah setelah kita dapatkan highlightnya itu Saya mau menambahkan Stroke terakhir untuk Outline di luarnya Biasanya warnanya putih atau warna-warna terang Saya bintang disini Nah seperti ini teman-teman Caranya sama Kita copy stroke yang Ini ke bawah sendiri Jadi ini nanti Modelnya ini kayak numpuk-numpuk Nah kalau yang layar paling bawah sini Berarti nanti ukuran Ukurannya lebih besar lagi Jadi nanti lebih kelihatan Seperti ini Saya pilih warna putih atau misal ababu Nah kita tinggal tambahin Nah seperti ini teman-teman Ini saya bikin 60DT Nah ini kan masih ada Karena ini beda Beda stroke Ini stroke-nya yang ini Yang bawah ini Ini stroke-nya yang ini Nomor 3 ini Nah kita copy lagi Ke bawah Kita kasih warna Nah tinggal tambahin Samain aja ini Angkanya sama yang ini Dikopi Nah seperti ini teman-teman Nah hasil akhirnya Seperti ini Kalau teman-teman mau Ini warnanya mau Dipping gradasi Ini tinggal ini Masuk di fill Lalu kita aja Yang warna gradasi Nah seperti ini Terus Kalau mau ngatur gradasinya Tinggal di sini Gradient Ini gradient tool ini Nah ini mau ngatur warnanya Misalnya ini Saya mau atur Warna hitamnya ini Berarti aku Aturnya Nah ya ini Masuk ke gradient tool ini Terima kasih Nah seperti ini ya teman-teman ini tinggal ngatur di sini gradien toolnya ya enaknya yang kalau kita bikin template font seperti ini enaknya kita tinggal copy aja di logo-logo kita logo-logo template kita misal ini saya beli contoh nih nah seperti ini enaknya seperti itu nanti untuk warna kita bisa atur disesuaikan dengan warna logonya misalnya ini kan nih ini bukan hitam ini ada birunya kita samain aja ini warnanya sama birunya yang ini ini outline-nya ini nah ini misalnya warna blacknya ini jadi ganti dengan warna yang seperti ini tinggal atur aja nah seperti ini terus untuk highlightnya karena ini nggak ada warna merahnya aku mau ambil warna yang ini yang hijau hijau toska ini nah misal ini highlightnya warna merah aku ganti ini sama izinnya nah seperti ini teman-teman ini outline-nya putih kita ganti aja warna-nya putih nah seperti itu nah setelah itu kita atur posisi layarnya nah kalau gini kan kita kurang kurang enak kalau dilihat kalau outline-nya di atasnya teks ini teks template-nya ini nah ini outline yang maskotnya saya taruh di bawah sendiri nah saya pasti di bawah sendiri ini nanti tampilnya tampilnya nah ini kita bisa edit sesuai logo yang kita buat misal ini maskotnya angin twister kita tulis aja nah seperti ini teman-teman tinggal kita aja posisinya agar pas di tengah nah kalau tembak gini ya ini kurangnya kadang miss Hai seperti ini saya kita mainkannya di stok seperti ini teman-teman hasil akhirnya ini harus saya atur lagi oh teman-teman lumayan lah ini teman-teman Oke jadi seperti itu tutorial pertama dari saya dan terima kasih teman-teman